Intro Kegiatan selaturahmi yang digelar oleh IPC Pelabuhan Teluk Bayur bersama stakeholder, pengguna jasa, asosiasi INSA, APRINDU serta keluarga besar IPC Teluk Bayur yang digelar menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1439 Hijriah Dalam ajang selaturahmi ini, IPC Pelabuhan Teluk Bayur juga menggelar kegiatan pemberian bantuan bina lingkungan tahap 2 kepada penerima manfaat bantuan bina lingkungan sebanyak 13 peserta penerima bantuan serta memberikan santunan kepada anak yatim Panti Asuhan Aisyah, Ampang sekitar 50 orang Menurut JM Pelindo 2, diharapkan semoga acara ini bermanfaat dan kita bergembira dalam menyebut bulan suci Ramadan dan keluarga besar IPC Pelabuhan Teluk Bayur juga memohon maaf apabila selama ini terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan kepada seluruh masyarakat Selain selaturahmi, juga dilakukan penanda tanganan MOU General Menyejar Pelindo 2 Teluk Bayur, Armen Amir bersama stakeholder dan mitra terkait program strategis Teluk Bayur bangkit dalam hal penataan moda angkutan barang dari dan keluar pelabuhan Teluk Bayur Momentum hari ini adalah bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan sebagai umat Islam perintahnya itu barang siapa yang bergembira dalam rangka menyambut Ramadan itu bahwa nilai-nilai Ramadan itu sudah mulai ada di dalam diri masing-masing inilah wujudnya kita, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan itu kita ketemu dengan semua stakeholder kita mitra kita, sahabat-sahabat kita dan sekaligus tentu saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan program kita tentang Teluk Bayur bangkit itu agar semakin dikenal oleh semua lapisan masyarakat yang ada di kota Padang ini khususnya dan Sumatera Barat Padang MUU tadi adalah salah satu bahagian daripada program strategis Teluk Bayur bangkit kita ingin melakukan penataan terhadap moda angkutan barang dari dan keluar pelabuhan Teluk Bayur kita ingin memastikan ketersediaan dan kecukupan armada angkutan itu untuk menunjang kelancahanan kita yang mengarmuat Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan selamat menikmati